Oke pada bagian yang kedua ini Sabah elektronik kita akan langsung Melakukan penyelderan Yang mana Dua buah transistor panel yang Masih bekerja tadi Yang masih oke setelah kita ukur Dengan multi tester Dan tidak mengelam Dan kita pasang Dan kita uji dulu dua buah transistor Panel yang masih oke tadi Dan kita lakukan sekarang Penyelderan Hal ini kita lakukan Supaya Kita menentukan apakah Bagian final ini Bekerja masih bekerja Dengan baik atau Masih ada penyebab kerusakan lain Karena jika kita Melakukan penyelderan Atau pemasangan Ke empat buah transistor panel ini Dan tiba-tiba Ada shot pada bagian Yang lain dan Mengakibatkan transistor yang Empat buah ini Bisa Jadi jebol Kembali Dan itu Tidak Sebenarnya Itu adalah Trick daripada Teknisi Atau dari kami sendiri Dan Bisa juga Dicoba oleh Sahabat elektronik Dan Tidak tertutup Kemungkinan untuk Mencoba langsung Ke empat buah transistor tersebut Setelah kita melakukan Penyelderan Tentu saja Kita akan mencoba Kita akan mencoba Melakukan Pengecekan Tentu saja dengan memasukkan arus Kita akan pasang semua Konektor yang tadi kita lepas Dan tidak lupa tentunya Kita yang paling utama sekali Kita akan Melakukan Pemasangan Uji audio Yaitu dengan Melakukan Percobaan Atau Memasang kembali Kabel speaker Ke Terminal output Untuk kali ini Kita Karena Kita Menggunakan Lone speaker Biasa Kita cukup Pasang di Terminal Seperti yang Anda saksikan sendiri Dan selanjutnya Tentu saja Perlu Kita Memasang Baut Agar Main PCB Ini tidak Bergerak Tentu kita Beri dulu Baut Seadanya Tombol on Kita Nyalakan Ternyata Power amplifier Ini masih belum Bekerja Dan kita Lihat Dan kita Coba Pegang Daripada Transistor Venalnya Tidak Panas Sama Sekali Dan Kita Coba Memegang Dan setelah Kita Ukur Ternyata Disini Arusnya Masih Berjalan Dan Perlu Kita Ingat Ini Sahabat Electronic Sikring Yang Sekarang Kita Ukur Ini Adalah Untuk Pemutus Arus Ke main Amplifier Ke Bagian MOSPEC Yang Atau Transistor MOSPEC Yang Empat Buah Yang Kita Ganti Tadi Dan Ini Transistor Ini Selalu Mengalami Kerusakan Sorry Dan Sekring Ini Selalu Mengalami Kerusakan Dan Ternyata Kalau Yang Sekarang Ini Yang Lagi Di Kita Coba Ini Mengalami Shot Atau Putus Dan Bagian Ini Untuk Perlu Kita Perhatikan Juga Nah Karena Sebelumnya Kita Langsung Pengerjaan Ke Pengerjaan Ke Transistor Vinal Tadi Kita Bongkar Karena Kita Sudah Melihat Tanda Tanda Ataupun Bentuk Fisik Daripada Transistor Vinal Tadi Sudah Mengalami Shot Yaitu Sudah Keluar Asap Daripada Bodinya Oke Selanjutnya Kita Akan Menggantikan Satu Buah Sektring Pius Yang Sebelumnya Pius Yang Kita Cabut Dari Aslinya Itu Adalah 500 MAh T500 MA Selanjutnya Kita Kita Ganti Dulu Kita Pasang Dulu Yang Baru Dan Selanjutnya Kita Coba On Selanjutnya Kita Lihat Apakah Transistor Panas Sepertinya Tidak Pemirsa Selanjutnya Kita Cari Inputnya Nah Nah Inputnya Menyala Pemirsa Berarti Rangkaian Ini Sudah Bekerja Dengan Baik Nah Seperti Itu Pemirsa Selanjutnya Kita Akan Mencoba Mengeri Input Audio Ke Amplifier Ini Di Di Belakang Sudah Sebelumnya Kita Pasang Baut Pengamannya Dulu Biar Tidak Jalan Oke Kita Pasang Ke Input Ke Auk Ke Auk Satu Aja Dulu Ini Auk Selanjutnya Selanjutnya Sahabat Letronik Kita Coba Tekan Power Demikian Sahabat Elektronik Input Audio Telah Kita Pasang Dan Kita Mendengarkan Audio Dan Rangkaian Ini Bekerja Dengan Baik Nah Seperti Ini Langkah Selanjutnya Sahabat Elektronik Pemirsa Skelih Semuanya Adalah Kita Menambahkan Transistor Yang tadinya Kita Masih Pasang Satu Nah Untuk Selanjutnya Kita Pasang Biar Panasnya Tidak Berlebihan Dan Disini Sahabat Elektronik Panasnya Terkontrol Dengan Baik Dan Tidak Terlalu Panas Berlebihan Langkah Selanjutnya Sahabat Elektronik Kita Akan Memasang Transistor Yang Masih Kosong Untuk Tidak Terjadi Panas Terlalu Berlebihan Oke Sahabat Elektronik Langkah Selanjutnya Setelah Kita Memasang Semua Transistor Transistor Penal Yang Ada Di Power Amplifier Power Toa ZA2120 Ini Langkah Selanjutnya Adalah Kita Memasang Baut Baut Selanjutnya selamat menikmati yang mana awal kerusakannya adalah mati total yaitu terjadi kerusakan putus pada sick ring yaitu pada bagian yang ini kemudian setelah penggantian sick ring kemudian suara juga tidak keluar dengan suara tidak keluar dengan memanasnya transistor pena yaitu langkah yang kita lalui tadi yaitu penggantian mouse pack atau transistor pena yaitu 4 biji transistor setelah kita lakukan pengukuran tadi yaitu ada 2 buah transistor pena mengalami short dan bentuk bodinya kita perhatikan fisiknya daripada transistor tersebut tipe tusiba C5198 juga bentuk fisiknya juga sudah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati